Menteri Perdagangan Enggar Tiastolukita menilai kondisi perekonomian Indonesia masih cukup baik meski neraca perdagangan mengalami defisit dan dibayangi perang dagang antara Amerika Serikat dengan China beberapa waktu terakhir. Menteri Perdagangan menjelaskan penurunan ekspor yang terjadi saat ini bukan disebabkan oleh kapasitas produksi yang menurun di dalam negeri, melainkan pengaruh harga komoditas di pasar internasional. Apalagi Indonesia merupakan negara dengan pasar ekspor komoditas mentah yang sangat bergantung dengan pergerakan harga pasar, misalnya minyak sawit mentah. Selain itu pengaruh ekspor juga berasal dari sentimen hubungan dagang yang diberikan mitra dagang, misalnya perlakuan diskriminatif Eropa dan India. Impor kita meningkatnya cukup besar. Apa sih? Barang modal. Kalau import barang modal sebenarnya untuk saat ini saya tidak terlalu khawatir. Karena itu persiapan untuk industri dan infrastruktur, karena traktor segala macam itu banyak, heavy equipment. Kemudian ekspornya kita tidak bisa menutup mata, yaitu dengan pelemahan itu. Ambilah contoh ekspor kita olein itu. Terima kasih. Terima kasih.